ini ada peluru di tulang belakangnya ada peluru? Astaghfirullah selamat menikmati Terima kasih 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 Lagi dibawa ke ruangan buat di X-ray Degar Mudah-mudahan nggak parah ya kucingnya Supaya ada harapan bisa jalan lagi Terima kasih Terima kasih Jadi kalau untuk tulang belakang sih sejauh ini memang tapi tidak ada masalah Enggak ada mata ya? Enggak, jadi ini apa namanya panggung ya Ini memang agak renggang tapi disini tuh tulang lunak biasanya mas Jadi tidak bergeser Nah masalah utamanya itu ada disini Nah ini kalau misalnya ini kan sudah kena tulang belakang ya Sedangkan disini tuh banyak saraf untuk kaki belakang Jadi mulai dari panggung ke kaki Terus juga untuk urinasi, untuk pup gitu Makanya dia nggak bisa nahan kepis sama pupnya Jadi karena udah kena peluru itu Jadi sarafnya putus? Terusak Jadi ini juga kita kan nggak tahu ini udah berapa lama Untuk pelurunya ada disitu Jadi nanti kalau misalnya Itu peluru tembak gitu? Iya, peluru angin Coba nanti ada yang lebih jelas Ini? Ini dari atas? Iya ini atas Terus di pelantang Ini posisi pelurunya Dan ini untuk Jadi di sini Jadi posisi pelurunya ada di tulang ya? Tulang belakang Iya Di tengah Di tengah? Ya Allah Ya Rabbi Kamu bisa tembak Ya Allah Jadi kalaupun misalnya harus urinasi Nanti kita diskusi dulu sama dokter Dokter bedaya Iya Nanti kemungkinan besar memang yang diambil itu Pelurunya dulu Kita mengurusannya seperti apa di dalam Jadi gitu ya Kak ya Kalau misalnya memang mau lanjutkan treatment di sini Kita obrolin dulu sama dokter bedayanya seperti apa Nanti di kabar-kabar lewat HP bisa ya? Betul, nanti di kabarin CLWA Untuk pindakannya Ya Allah Ini efeknya kalau nggak diambil Bisa infeksi Jadi sebetulnya kalau untuk pelurunya itu Selama tidak buat infeksi sebetulnya ya udah Gak apa-apa Tapi kan ini dia efeknya udah kemana-mana kan Iya Jadi kesarap Jadi kalau nggak diambil sebetulnya kondisinya bakal begini terus Kalau diambil tetapkan kemungkinan Bersiak Jika gak tidak Oke ya Allah Ternisi, bayar Tronson periksa juga Jadi 460 ribu 460 ribu? Iya Jadi hasil X-ray tadi udah dikasih tau sama dokter Ada peluru di tulang punggung Jadi kucing ini mungkin ditembak ada yang nembak Ada yang nyakiti Sudih banget Nanti kita ngobrol dulu ya Yuk Pulang sayang Pulang Pulang ipa Itu kan apa Perasaan aku gak enak Kirain kamu ketab dong sayang Udah yang nembak kamu Ya Allah Halo teman-teman Ini aku udah sampai rumah Lemes banget rasanya Aku tuh kalo kayak yang ketabrak mungkin orang tuh gak sengaja di jalan ya Tapi ini ada yang nembak Kayak gimana sih Sebagai pencinta kucing tuh Rasanya sakit banget hati ya Di Di saat kucing-kucing yang sakit kita Selamatkan dari jalanan Kita cari dana Montang-manting sana sini Tapi Di sisi lain Ada yang tegah Nembak Tegah nyakitin ya Sampai kucing ini Aku gak tau berapa lama dia Menderita di jalan Karena kata dokter tadi Ini kejadiannya udah lama Karena Udah gak ada luka ya Tau-tau peluru itu tuh di dalam Mungkin dia lumpuh Karena Sarafnya itu putus Kayak BAB Buang air kecil udah gak berasa Kalo ini Karena olah oknum ya Yang tegah nembak Ada peluru Di dalamnya Nah jadi Ini udah jelas Lumpuhnya ini Bukan karena ketabrak Tapi karena Ada yang nembak Ada peluru di punggung Gak tau Ini nanti aku konsultasikan lagi Sama dokter bedah Yang terbaik Harus diambil Atau tidak Jadi doain aja Mudah-mudahan kucingnya Si Pak ini Dia Dia kucing yang kuat ya Kucing yang Sampai sekarang pun Dia sampai di Dia sampai di Keteloper TV Oke teman-teman Sampai sini dulu ya Ini aku mau Apa Udah gak bisa Lanjutin lagi Udah sedih Gak tau mau kata-kata apa lagi Yang mau kuungkapin Ada rasa kesel Rasa kasihan Rasa benci Semua orang yang Menyakiti kucing-kucing jalanan Ada rasa kecewa Nanti disambung lagi ya Jangan lupa Di subscribe Dukung terus Channel ini Supaya makin berkembang Supaya ke depan Semakin banyak Kucing-kucing jalanan Yang bisa Kita tolong Aku Adi Berasundur diri Salam Keteloper Keteloper